Yang pertama, kasus sengketa ataupun konflik pertanahan ini hampir tiap hari bisa dikatakan terjadi. Kalau kita lihat data misalnya ya, dari Kementerian Agraria sendiri atau BPN, untuk per tahun 2020 saja, perkaranya itu mencapai 1.228 kasus. Dari 1.228 kasus itu, tentu yang banyak di alami masyarakat itu salah satunya adalah kasus sertifikat ganda. Jadi ada satu lokasi tanah, tetapi sertifikatnya lebih dari satu. Ini yang dialami oleh Pak Dino, Pak Tijalal. Dari data yang ada di sekretariat, itu modus yang paling banyak itu digunakan KTP palsu, lalu ada broker terlibat di situ. Bukan broker yang baik, tapi broker yang hitam. Lalu ada notaris yang bodong, bahkan sampai menyewa kantor untuk pelang nama. Nah, biasanya ya, umumnya yang paling banyak korban itu kita kategori ya, itu ada empat. Yang pertama, rumah atau bidang tanah yang tidak berpenghuni. Ya, jadi didiamkan kalau bidang tanah atau rumah tidak ada penghuni sudah lama. Yang kedua, pemiliknya itu berada atau tinggal di luar negeri. Yang ketiga, usia pemiliknya itu usia lanjut, sudah tua. Nah, yang keempat, kita juga mencatat, ya, salah satu korban, apa, banyak korban itu dari warga keturunan. Modusnya sekali lagi ya, konteksnya adalah, Seakan-akan pemilik asli itu telah menjual kepada si A, Lalu si A ini, si komplotan ini, ya, salah satu anggota komplotan mafia pertanahan ini, Menjual ke pihak lain. Begitu. Nah, ini yang banyak terjadi. Kalau kita lihat dari perkara yang dialami oleh ibu dari Pak Gino, Itu sebenarnya satu tragedi. Kenapa dibilang tragedi? Kalau orang atau keluarga Pak Gino saja yang punya akses ekonomi, finansial, Dan tentu saya percaya punya akses, ya, politik, Bisa menjadi korban mafia pertanahan, apalagi masyarakat kecil. Itulah kenapa tragedi. Balik kepertanyaan, apa yang mesti dilakukan oleh pihak kepolisian? Dua, pertama, tentu laporan masyarakat itu sebaiknya dan semestinya diproses dengan cepat. Ketika ada laporan mengenai misalnya pemalsuan surat dalam hal ini, ya, Ada perkara yang namanya, ada laporan kaitannya dengan sertifikat ganda, ya, Pihak kepolisian itu mesti bekerjasama dengan BPN. Jadi, pertama, harus profesional dan bekerjasama dengan BPN. Nah, yang kedua, proses hukumnya betul-betul bisa ditegakkan. Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih telah menonton!